Intro Ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Iksan di Icus Custom di surganya Motor Custom Semarang Apa kabar kalian? Semoga kalian baik dan sehat selalu Di depan saya ini ada satu unit Kawasaki Ninja 250cc Yang telah selesai dimodifikasi oleh tim Icus Custom menjadi bentuk atau konsep BMW R9 Scrambler Terima kasih telah menonton! Intro Penasaran untuk lihat spesifikasinya atau jacksonnya? Yuk kita ikutin video ini Motor ini adalah motor Kawasaki Ninja 250 atau bisa disebut Kawasaki X250J berkapasitas 250cc 2 silinder dengan sistem karburator Dengan tahun pembuatan tahun 2009 Yang telah selesai dimodifikasi oleh tim Icus Custom menjadi bentuk atau konsep BMW R9 Scrambler Dan motor ini akan kita jual di harga 51 juta Sudah termasuk surat-suratnya lengkap Pajaknya hidup Nomor rangka Nomor mesin Cocok sama suratnya Dan pastinya siap Belar Dan kalau teman-teman ada bahan motor sendiri Minta dikonsepin jadi seperti ini Dimodifikasiin jadi BMW R9 Scrambler Di bengkel Icus Custom Biaya 25 juta Sudah jadi mantap dan ganteng seperti ini Dan bagi teman-teman yang gak mau pre-order Nunggu pesan kelamaan Nah ini solusinya Beli stok ready aja Hanya 51 juta Sudah siap Ganteng di jalan Ya oke lanjut Kita cek spesifikasinya ya Kita mulai dari suspensi bagian depan Untuk shock depannya Kita sudah menggunakan shock USD Product Aftermarket CNC Merit Red It Dan untuk suspensi di bagian belakang Kita masih menggunakan suspensi bawaan Kawasaki Ninja 250 original monoshock Dan pengereman di bagian belakang Kita juga masih menggunakan pengereman bawaan Kawasaki Ninja 250 original cakram Dan untuk velgnya juga masih bawaan Kawasaki Ninja 250 palang Dibalut dengan ban Dibalut dengan ban Sinko Blik block Ukuran 130x80 Ring 17 Di bagian depan Dan untuk pengereman di bagian belakang Kita juga masih menggunakan pengereman bawaan Kawasaki Ninja original cakram Dan untuk gear rantai baru Untuk velgnya juga masih menggunakan bawaan Kawasaki Ninja original palang Dibalut dengan ban Sinko Blik block Ukuran 140x80 Ring 17 Di bagian belakang Dan untuk swing armnya juga kita masih menggunakan swing arm bawaan Kawasaki Ninja original Untuk variasi spakbor kolongnya kita menggunakan Punyanya Yamaha Bison original Dan untuk post-tap yang belakang kita custom ya Kanan kiri Dan untuk post-tap yang depan kita masih menggunakan bawaan Kawasaki Ninja original Untuk slancer kenal potnya Ini kita sudah custom ya Menggunakan bahan stainless Produk aftermarket ya Tertulis logo IJUS ya Ya oke lanjut kita cek bodyworknya ya Kita mulai dari framenya Untuk framenya ini kita custom ya Dari mulai belakang tanki mundur ke belakang Yang ini kita custom menyesuaikan dengan konsep BMW R9 Nah ini detail framenya seperti ini ya Yang belakang Dan lanjut untuk tankinya ini kita custom ya Menggunakan bahan plat galvanis Modelnya ala BMW R9 Kita sematkan dengan logo KA Kawasaki Dan untuk tutup tankinya kita menggunakan produk aftermarket ya Variasi punyanya Ninja 2 tak Lanjut untuk joknya ini kita custom ya Bawahnya menggunakan plat galvanis Atasnya menggunakan sintetis Dan untuk bagel belakang ini juga kita custom ya Menggunakan besi Dan untuk dudukan plat nomernya itu dengan dudukan stop lamp Kita custom juga pakai plat Dan untuk sparkboard anti nyiprat atau mood guard ini Juga kita custom ya Menggunakan roll pipa dan plat galvanis Dan untuk variasi ala BMW nya ini Bawah jok ini kita custom juga ini Kanan kiri menggunakan plat galvanis Nah ini tutup pengapian ini Tutup samping ini Juga kita custom menggunakan plat galvanis Kanan kiri Dan untuk under tank nya ini Juga kita custom ya Kanan kiri menggunakan plat galvanis Dan untuk air scoop depan ini Juga kita custom menggunakan plat galvanis Lanjut untuk Pembuangan radiator ini Juga kita custom ya Menggunakan besi Dan kita Chrome ini Produk other market yang ini Untuk ski plate nya ini Juga kita Custom juga ya Menggunakan roll pipa dan plat galvanis Untuk sparkboard depan Kita custom juga Menggunakan plat galvanis Dengan bracket besi ya Yang belakang itu Lanjut untuk bracket lampu Nyatu dengan bracket speedometer Ini juga kita custom Menggunakan besi Nah ini Ya oke lanjut Kita ke sesi penerangan ya Untuk lampu depannya Kita menggunakan lampu depan Daymaker tengkorak ya Variasi Produk other market ini 7 in Lumayan terang Nah ini Dan untuk sand nya Menggunakan sand Produk other market juga Grill Kanan kiri Depan belakang ya Lanjut untuk lampu belakangnya Ini kita menggunakan produk Other market juga Punyanya KLX The Tracker ya Ini Banyak yang jual ini Untuk sand nya Sama yang depan ya Modelnya grill Lanjut untuk hand grip nya Ini atau pegangan tangannya Ini kita menggunakan hand grip Mata kucing Produk other market juga Sangat nyaman Sangat empuk Bila dikendarai ini Dan untuk handle nya ini Kanan kiri Kita juga Pakai produk CNC Other market juga Ini tutup rem nya Juga sama Lanjut untuk Spion nya ya Ini menggunakan produk Other market juga Variasi model nya Jokowi Atau high shader ini Kanan kiri Lanjut untuk Setang nya menggunakan Yamaha Bison original Ini Dengan variasi Ini peningginya Racer ini Produk other market juga Dan untuk speedometer nya Kita menggunakan speedometer Digital product other market juga Nah ini tampilan dari sebelah kiri ya Dari sebelah atas Tampak rapi Kekar Gagah Dan ganteng pastinya Dan untuk semua body Ini kita Cat baru ya Dan kita Custom Menggunakan Plat galvanis Dan roll pipa Oke Habis ini Kita Cek sound ya 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 ini Posisi Reding nya Seperti ini ya Tidak Tidak Nyaman Oke Habis ini kita Cek sound sebenarnya Semoga gitu Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya oke teman-teman, demikian tadi cek spesifikasi atau cekson dari motor Kawasaki Ninja 250cc konsep BMW R& Scrambler ini. Kalau teman-teman minat bisa langsung kontak nomor di bawah dan untuk update stoknya bisa follow di IG IC921. Oke saya Iksan, saya pamit semoga videonya bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar gak ketinggalan untuk stok motor saya selanjutnya. Tetap stay tune, pantengin video stok motor saya berikutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.